Intro Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita melakukan kegiatan kita sepanjang hari ini Marilah kita mengawalnya dengan membaca Yang merenungkan firman Tuhan Lewat Renungan Hari Yantoraya edisi Jumat tanggal 12 Agustus 2022 Namun sebelum itu Marilah kita satu dalam doa Ya Bapak di surga Kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami Semalam yang lalu dalam peristirahatan kami Sekarang kami akan memulai aktivitas kami Kami rindu untuk membaca dan merenungkan firmanmu Rok Kudus sertailah kami Agar kami dapat memahami firmanmu dengan baik Dan lama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Pembacaan kita hari ini terambil dari Ibrani Pasal 10 Ayat 32 hingga ayat yang 39 Ibrani Pasal 10 Ayat 32 hingga ayat yang 39 Berbunyi demikian Ingatlah akan masa yang lalu Sesudah kamu menerima terang Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan Maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman Dan ketika harta kamu dirampas Kamu menerima hal itu dengan sifat cita Sebab kamu tahu Bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik Dan yang lebih menetap sifatnya Sebab itu Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu Karena besar upah yang menantinya Sebab kamu memerlukan ketukunan Supaya sesudah kamu melakukan kendak awah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia yang akan datang Sudah akan ada Tanpa menangguhkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa Tetapi orang-orang yang percaya dan yang meroleh hidup Judul penerangan kita hari ini adalah Bertahan dalam tekanan Tumanan moi anna teme'i kamagasa Selamat tinggal orang tua dan saudara-saudara kami Kami pergi untuk hidup Percayalah bahwa perjuangan DITII Hanya untuk sementara Yang akan menang adalah kebenaran Ya kebenaran Injil Pernyataan ini adalah kesaksian singkat Yang disampaikan oleh seorang pemuda Di pohon yang seku Sesaat sebelum dieksekusi oleh kelompok DITII Hidato ini adalah satu dari banyak kisah serupa Yang menggambarkan kesetiaan orang-orang Kristen Menghadapi tekanan Apa yang membuat orang Kristen setia Mempertahankan iman Bahkan ketika menghadapi ancaman kematian Jawabannya adalah janji Tuhan Sebab kamu memerlukan ketekunan Supaya sesudah kamu melakukan kendak Allah Kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu Sebab sedikit Bahkan sangat sedikit waktu lagi Dan ia yang akan datang Sudah akan ada Tanpa menangguhkan kedatangannya Tetapi orangku yang benar Akan hidup oleh iman Dan apabila ia mengundurkan diri Maka aku tidak berkenan kepadanya Sejak jemaat perdana hingga saat ini Pengikut Kristus sering dihadapkan pada tantangan Dalam mempertahankan iman kepada Kristus Sejarah menjadi saksi Bahwa iman kepada Tuhan Tidak pernah takluk kepada penderitaan Kerelaan orang percaya menerita Bahkan mati demi Kristus Adalah tanda kesetiaan Kekuatan kita menghadapi kekanan Terletak dalam kemenangan Kristus atas maut Inilah terekspresi dalam kesaksian seorang pemuda Di pohon neangseko Dia menutupi pidatonya dengan doa Ya Bapak di surga Terimalah kami hamba-hambamu Ampunilah kesalahan mereka Peliharalah semua orang yang berharap kepadamu Karena itu setialah dalam iman kepada Tuhan Amin Demikianlah renungan kita pada hari ini Semoga renungan kita pada pagi hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Marilah kita menutup renungan kita hari ini Marilah kita bersatu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak di surga Kami bersyukur atas firmanmu Yang telah kami baca dan renungkan pagi ini Biarlah firmanmu ya Tuhan Menerangi hati dan pikiran kami Dalam menjalani kehidupan kami semua Sertai kami sepanjang hari ini oh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata Tetapi dia berjanji Berikan kekuatan Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Saat hati menyembah Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Bagi yang setia Bagi yang setia Jalan selalu jalan selalu rata Jangan pernah menyerah Jangan berputus asa Jangan berputus asa Mujisa Tuhan ada Jangan berputus asa 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 Jangan berputus asa